Pertanyaan No. 1 The paragraph following the passage will likely talk about. Paragraf selanjutnya, kemungkinan akan membahas tentang apa. Nah, pertanyaan ini masuk ke dalam jenis tipe Transition Question atau menentukan paragraf selanjutnya. Soal ini menanyakan tentang ide pokok dari paragraf berikutnya seandainya teks tersebut dilanjutkan. Nah, untuk menentukan ide pokok dari paragraf berikutnya, yang penting untuk diketahui adalah mengetahui ide pokok dari paragraf terakhirnya. Nah, ada pun ide pokok dari paragraf terakhir. Bisa kita lihat, disitu ada statement, Symptom that can signal the need for more fluid. Gejala-gejala yang bisa menandakan akan kebutuhan cairan yang lebih banyak. Nah, berkaitan dengan ide pokok paragraf terakhir tersebut, Dapat disesuaikan dengan opsi yang ada, Maka ide pokok paragraf berikutnya yang paling tepat adalah More Symptom of Dehydration Atau gejala yang lebih banyak dari dehidrasi. Nah, itu kira-kira yang menjadi kemungkinan paragraf selanjutnya. So, the best answer is D More Symptom of Dehydration Question number 2 What's the other attitude toward the topic of the passage? Apa sikap dari penulis terhadap topik dalam paragraf tersebut? Soal ini mempunyai tipe tentang Other's Tune and Opinion Atau bagaimana menentukan sikap dan opini Dari seorang penulis terhadap paragraf yang dia tulis? Dari bacaan, dapat kita simpulkan bahwa Si penulis sangat peduli akan pentingnya konsumsi air Untuk kebutuhan hidup manusia Makanya kita bisa lihat di paragraf pertama Di situ dijelaskan bahwa We cannot live without water Kemudian dijelaskan juga pada paragraf selanjutnya Nah, di mana dalam paragraf-paragraf tersebut Itu menunjukkan bagaimana sikap dari penulis Maka bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah concern Yang artinya peduli Ini bisa disimpulkan dari keterangan-keterangan dalam setiap paragraf yang menunjukkan bahwa penulis Mempunyai concern terhadap masalah tersebut The best answer for number two is Be Concern Question number three What will happen when you exercise more in a day? Apa yang akan terjadi jika kamu berolahraga lebih banyak? Nah, jenis soal ini berkaitan dengan detail fact Atau menentukan informasi rinci dari paragraf yang ada Jawaban untuk pertanyaan ini Bisa kita lihat pada paragraf keempat Di situ disebutkan bahwa Exercise habits are all a factor in how much water you need Someday you will need more fluids Other day less Yang kalau kita artikan Dari paragraf tersebut adalah Kebiasaan olahraga Anda Merupakan faktor dalam berapa banyak air yang Anda butuhkan Beberapa hari Anda akan membutuhkan lebih banyak cairan Hari lain mungkin lebih sedikit Berarti bisa kita simpulkan Apa yang terjadi ketika Kamu berolahraga lebih banyak Maka jawaban yang tepat adalah Ketika Kamu berolahraga lebih banyak Maka kamu akan membutuhkan lebih banyak cairan So the best answer is D You will need more fluids Question number 4 The passage can be summarized as Paragraf di atas bisa disimpulkan sebagai Nah pertanyaan ini Termasuk ke dalam tipe inference Atau bagaimana kita bisa menentukan kesimpulan Dari paragraf yang ada Soal ini menanyakan tentang kesimpulan Atau ringkasan yang sesuai Nah ringkasan yang baik harus memuat Keseluruhan informasi yang sesuai dengan teks Makanya kita lihat pada paragraf pertama Menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air Itu berarti air sangat penting bagi kehidupan kita Karena tidak hanya tubuh yang butuh air Tetapi juga otak Kemudian paragraf 2 menjelaskan bahwa Kebanyakan orang dapat mengatasi dehidrasi ringan Paragraf 3 menjelaskan penyebab umum dehidrasi Kemudian paragraf 4 menjelaskan mengenai jumlah cairan Yang harus dikonsumsi setiap hari Kemudian paragraf 5 menjelaskan makanan dan minuman Yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Sementara paragraf 6 menjelaskan tanda-tanda dehidrasi yang perlu diperhatikan Nah berdasarkan penjelasan tersebut Ringkasan yang paling tepat dari teks tersebut adalah Air itu penting bagi kehidupan manusia Lalu kekurangan cairan atau dehidrasi dapat dialami karena beberapa hal Maka orang harus tahu akan hal itu dan harus memperhatikan tanda-tanda dehidrasi Supaya langsung bisa memenuhi kebutuhan cairan yang masih kurang So the best answer for number 4 is E Water is critical to human life So people need to know the signals of dehydration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!